Bab ke sepuluh, hidupmu diputuskan di sini, saat ini. Pemuda, keberanian untuk menjadi bahagia? Heh? Filsuf, apakah kau membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Pemuda, tidak. Tunggu dulu, ini mulai membingungkan. Pertama-tama kau berkata dunia ini tempat yang sederhana. Bahkan dunia ini terlihat rumit hanya karena aku. Dan bahwa pandanganku yang subjektiflah yang menjadikannya seperti itu. Dan juga bahwa hidup terlihat rumit hanya karena akulah yang membuatnya demikian. Kesemuanya itu membuatku sulit hidup bahagia. Lalu kau bilang seseorang harus mengadopsi pendekatan teleologis, yang merupakan kebalikan dari pendekatan aetiologis, Freud. Bahwa manusia tidak boleh mencari pencetus di masa lalu dan harus menyangkal trauma. Kau berkata manusia bertindak untuk meraih suatu tujuan atau semacamnya. Bukannya menjadi makhluk yang digerakkan oleh pencetus di masa lalu mereka. Benar? Filsuf. Ya. Pemuda. Dan lagi, sebagai dasar pemikiran yang penting dari teleologis, kau berkata bahwa manusia bisa berubah. Bahwa manusia selalu memilih gaya hidup mereka sendiri. Filsuf. Itu benar. Pemuda. Jadi aku tidak bisa berubah karena aku sendiri terus berulang kali membuat keputusan untuk tidak berubah. Aku tidak cukup berani untuk memilih gaya hidup baru. Dengan kata lain, aku tidak cukup berani untuk menjadi bahagia. Dan itulah sebabnya aku tidak bahagia. Ada yang salah? Filsuf. Tidak ada. Tidak ada. Pemuda. Oke, kalau begitu, pertanyaanku adalah apa saja upaya nyata yang harus ku ambil? Apa yang perlu ku lakukan untuk dapat mengubah hidupku? Kau belum menjelaskan semua itu. Filsuf. Kau benar. Yang harus kau lakukan sekarang adalah mengambil keputusan untuk menghentikan gaya hidupmu saat ini. Misalnya, tadi kau berkata, kalau saja bisa menjadi orang seperti Ye, aku pasti bahagia. Selama kau hidup dengan cara itu dalam alam kemungkinan. Andai saja ini dan ini terjadi, kau tak akan pernah bisa berubah. Sebab kata-kata andai, aku bisa menjadi seperti Ye merupakan alasan bagimu untuk tidak berubah. Pemuda. Alasan untuk tidak berubah? Ya, aku punya seorang teman muda yang bercita-cita menjadi novelis. Tapi dia kelihatannya tidak pernah bisa menyelesaikan karyanya. Menurutnya, pekerjaannya membuatnya kelewat sibuk dan dia tidak pernah bisa menemukan waktu untuk cukup untuk menulis novel. Dan itulah alasan dia tidak bisa menyelesaikan karyanya dan mengikutkannya ke dalam kontes menulis. Tapi apakah itu alasan yang sesungguhnya? Tidak. Sebenarnya, dia ingin menyisakan kemungkinan, aku bisa kalau aku mau, dengan tidak berkomitmen pada apapun. Dia tidak ingin karyanya dikritik dan jelas tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin menghasilkan karya tulis yang inferior dan mendapat penolakan. Dia ingin hidup dengan adanya kemungkinan tersebut, di mana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa melakukannya kalau saja dia punya waktu, atau dia bisa menulis kalau saja lingkungannya mendukung, dan bahwa dia benar-benar memiliki bakat menulis. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, dia bisa jadi akan mulai menggunakan alasan-alasan lain seperti, aku sudah tidak muda lagi, atau sekarang aku punya keluarga yang harus dipikirkan. Pemuda, aku mengerti sekali apa yang pasti dirasakannya. Filsuf, dia seharusnya mengikutkan saja tulisannya dalam kontes dan sekalipun ditolak itu bukan masalah. Kalau melakukannya, dia mungkin akan berkembang, atau menemukan bahwa sebaiknya dia mengejar sesuatu yang berbeda. Apapun hasilnya, dia bisa terus melangkah. Inilah yang dimaksud dengan mengubah gaya hidupmu saat ini. Dia tak akan bisa pergi kemana-mana pun tanpa melepas sesuatu. Pemuda, tapi cita-citanya mungkin akan kandas. Filsuf, hmm, aku meragukannya. Mengerjakan tugas-tugas sederhana, hal-hal yang harus dilakukan, sembari terus-menerus memiliki beragam alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya, terdengar seperti cara hidup yang sulit, bukan? Jadi dalam kasus temanku yang bercita-cita menjadi novelis ini, jelas aku atau diriku itulah yang membuat hidup ini rumit dan terlalu sulit untuk dijalani dengan gembira. Pemuda, tapi itu keras sekali, filosofimu terlalu kaku. Filsuf, benar, ini obat keras. Pemuda, obat keras? Ya, aku setuju. Filsuf, tapi kalau kau mengubah gaya hidup, cara memaknai dunia dan dirimu sendiri, caramu berinteraksi dengan dunia dan perilakumu juga harus berubah. Jangan lupakan poin ini. Manusia harus berubah. Kau sebagaimana dirimu saat ini harus memiliki gaya hidupmu. Mungkin ini terlihat sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Pemuda, Menurutmu trauma itu tidak ada, dan lingkungan juga tidak penting. Itu semua hanyalah beban tambahan, dan ketidakbahagiaanku adalah salahku sendiri. Benar? Aku mulai merasa sedang dikritik atas segala sesuatu yang pernah dan sudah kulakukan. Filsuf, Tidak, kau tidak sedang dikritik. Malah seperti yang disampaikan konsep teleologi Adler kepada kita. Tak peduli, apapun yang telah terjadi dalam hidupmu sampai ke titik ini, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan caramu hidup mulai saat ini. Bahwa engkau yang hidup di sini pada saat ini menentukan kehidupanmu sendiri. Pemuda, Hidupku ditentukan tempat-tepat di titik ini? Filsuf, Ya, karena masa lalu tidak ada. Pemuda, Baiklah, Well, aku tidak setuju 100% dengan teorimu. Ada banyak poin yang membuatku kurang yakin, dan itulah yang akan kubantah. Di saat yang sama, teorimu patut dipertimbangkan lebih jauh, dan aku jelas tertarik untuk belajar lebih banyak tentang teori psikologi Adler. Kurasa diskusi kita malam ini sudah cukup, Tapi ku harap kau tidak keberatan aku datang lagi minggu depan. Kalau aku tidak beristirahat, mungkin kepalaku bisa meledak. Filsuf, Aku yakin kau butuh sedikit waktu sendirian untuk merenungkan berbagai hal. Aku selalu ada di sini, Jadi kau bisa berkunjung kapanpun kau suka. Aku menikmatinya. Terima kasih. Kita bisa berdiskusi lagi kapan-kapan. Pemuda, Bagus sekali. Satu hal lagi. Kalau boleh, diskusi kita hari ini lama dan cukup intens, dan kurasa aku bicara agak kasar. Untuk itu aku minta maaf. Filsuf, Jangan cemaskan itu. Kau sebaiknya membaca dialog-dialog Plato. Secara mengejutkan, kelakuan dan bahasa murid-murid Socrates agak terlalu bebas. Seperti itulah cara berdialog yang seharusnya. Selamat menikmati.